Intro Oke Pembeza, terima kasih masih di hidup sehat bersama Dr. Eklens Tadi kita udah berendam ya, dokter sekitar 15-20 menit Yang terasa relax ya, apalagi ditambah ada manfaatnya untuk kesehatan Dan tadi dokter kita udah bahas mengenai manfaat belerang Nah ternyata di permalian ini ada mengandung mineral lainnya Termasuk kapur, garam Betul Mungkin Pembeza juga pengen tau yuk, apa manfaatnya untuk kesehatan, apalagi bagi kulit Oke, jadi selain belerang atau sulfur, memang di air hangat ini ada mineral alami lain Itu kapur dan juga air garam Dan ini memiliki efek positif juga terhadap kesehatan kulit Jadi dia dapat membersihkan pori-pori kulit dan juga mengangkat sel kulit mati Tentunya efek yang didapat itu juga sebagai efek anti penuaan Jadi karena dia mengangkat sel kulit mati dan juga membuat kulit kita tampak lebih cerah Jadi fungsinya sebagai eksfoliasi yang ringan Jadi merangsang peremajaan kulit Peremajaan kulit Wah ternyata banyak banget ya manfaatnya Jadi kayak permandian air hangat disini, air panas disini ada mengandung belerang Untuk berbagai masalah kulit Plus ditambah ada garam sama kapur untuk regulasi kulit untuk anti aging Iya sebetul dok, anti aging yang alami ya dok Tapi kalau ada masalah-masalah kesehatan, misalnya masalah kulit Itu bisa lebih sering gak? Sebenarnya kalau terapi rendam air hangat ini bukan merupakan terapi yang utama Untuk berbagai kelainan kulit Tetapi dia dapat mempercepat penyembuhan kelainan kulit Setuju, nah ini yang perlu di Perlalu di highlight Highlight atau dinotiskan oleh masyarakat di rumah Bukan merupakan juga terapi utama Bukan terapi utama, betul Tapi tentunya ada efek yang bermanfaat untuk kesehatan Iya, betul Nah ini kan kita bahas tadi tentang manfaatnya Nah pemirsa mungkin penasaran Siapa sih yang tidak bisa atau kontraindikasi Merendam di air panas apalagi mengandung bahan-bahan yang tadi Oke ini penting ya dok Karena ternyata terapi air hangat ini tidak bisa untuk semua orang Jadi pada kondisi tertentu itu ada yang tidak boleh terapi rendam air panas Contohnya memiliki riwayat gangguan jantung Atau memiliki riwayat serangan jantung baru-baru ini Yang kedua, menderita penyakit epilepsi Atau memiliki riwayat hipertensi yang tidak terkontrol Dan biasanya kalau kondisi seperti saat hamil Itu juga tidak dianjurkan untuk terapi rendam air panas Terapi air hangat apalagi juga ditambah mengandung bahan-bahan mineral yang banyak Yang tinggi kan ya dok ya Oke dokter, terakhir nih tips bagi masyarakat di rumah Mengenai mandi air hangat yang baik Apalagi yang mengandung tadi gelerang, kapur, garam Silahkan dokter Jadi untuk tips take home message terakhir Mungkin ya memang setelah kita bahas bersama Terapi air hangat ini memiliki banyak manfaat Untuk kesehatan, termasuk kesehatan kulit Tetapi kembali ke setiap orang Tidak semua cocok dengan terapi air hangat Jadi menggunakan terapi air hangat ini Sesuai dengan kebutuhan Dan bukan hanya sekedar mengikuti tren Atau mendengar kata orang, kata orang gitu Jadi sebelumnya juga konsultasikan ke dokter Apakah penting, apakah perlu untuk konsultasi Untuk melakukan terapi air hangat Gitu kurang lebih sih dok Oke, setuju Jadi menjadi penyiat bagi masyarakat Terapi air hangat ini apalagi mengandung gelerang, kapur, garam Sangat bermanfaat untuk kesehatan Tapi perlu kita notiskan Sebaiknya untuk anda yang memiliki masalah-masalah tertentu Dikonsultasikan dulu ke dokter Iya, betul dokter Dokter, terima kasih banyak Sama-sama Sukses selalu sudah memberikan informasi yang bermanfaat Bagi masyarakat Kita ketemu lagi ya Sampai ketemu di lain kesempatan ya dokter Terima kasih dong Terima kasih dong Oke, Pak Mirza Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Semoga apa yang kami sajikan kali ini bermanfaat untuk anda Tetap saksikan hidup sehat bersama dokter Ekles Setiap Jumat jam 9.30 Untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat Dan tentu saja terpercaya untuk anda Hanya di TV One Selamat menikmati